Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insan pendidikan dimanapun berada, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa-siswi semuanya Bertemu kembali dengan Diasul Istiwati di Obserpasi Obrolan seputar pendidikan vokasi Pendidikan menurut Kiajar Dewan Toro adalah tuntutan di dalam hidup kembangnya anak-anak Untuk tema hari ini, obrolan kali ini adalah pendidikan, pembelajaran dan lingkungan belajar berkarakter Telah hadir dua narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Ibu Dr. Anda Budi Winarti Beliau adalah seorang pendidik di SMK Negeri 1 Boyolali Beliau adalah mengajar di mata pelajaran PPKN Dan yang kedua adalah Bapak Eko Sulis Tianto Sardana Komputer Beliau adalah calon guru penggerak untuk angkatan keempat Dan beliau adalah mengajar di mata pelajaran informatika SMK Negeri 1 Boyolali Apa kabar Bapak Eko dan Ibu Budi? Baik Budi ya Sehat selalu ya? Alhamdulillah Oke, kesibukannya apa ini Ibu? Pasti sibuk ya? Ya, ngajar biasa ya Pasti pengajar dia jamnya banyak ya Iya, betul Oke, untuk Ibu Budi Kita kan sekarang sudah berlaku di kurikulum yang baru ya Kurikulum Merdeka Yang kami tanyakan, apakah sebenarnya terkaitan antara IKM dengan pendidikan karakter? Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat menarik ya Budi ya Budi ya ketahui ya bahwa yang namanya salah satu ciri dari kurikulum Merdeka Itu adalah pembelajaran yang berbasis proyek Proyek atau kegiatan untuk mengembangkan baik itu skill anak, softnya, karakternya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila Nah, sebenarnya apa itu yang dinamakan pembelajaran proyek Ya, pembelajaran proyek ini adalah suatu model pembelajaran Ya, model pembelajaran yang menggunakan proyek ya atau kegiatan sebagai suatu media Nah, di sini anak itu bisa untuk beragummentasi, menyampaikan ide-idenya, menganalisis ya Berkolaborasi dengan temannya, berpikir kritis ya Untuk menghasilkan suatu produk atau hasil dari pembelajaran proyek itu seperti itu Bagaimana kaitannya antara implementasi kurikulum Merdeka dengan pendidikan karakter? Ini salah satu aksi yang nyatanya itu adalah di kegiatan P5 Bu Ya, P5 ya Jadi, yang ketahui juga ya bahwa P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila Walaupun sebenarnya gini ya Bu Budi, walaupun karakter itu kan dibentuknya bukan hanya di sekolahan Tapi ada di lingkungan keluarga dan masyarakat juga seperti itu ya Oke, untuk Pak Eko, untuk penerapannya atau yang sudah kita laksanakan dari proyek P5-nya itu tadi gimana di sekolahan? Sebelum kita masuk ke P5, proyek P5-nya ya Kita menambah dari Bu Budi bahwa IKM sendiri adalah implementasi Merdeka Belajar Artinya apa? Kita membebaskan anak untuk berkreasi Kita sebagai guru, sebagai fasilitator, kita menuntun anak Kita, apa namanya, kita sebagai guru harus menggali potensi yang ada pada anak jadi kita Di kegiatan apapun di lingkungan sekolah itu perlu kita terapkan Dan kita mulai dari pembiasaan-pembiasaan yang mungkin yang nyata Pembiasaan yang dari kecil-kecil dulu, kita pembiasaan Suatu yang sederhana, jika kita lakukan berulang, dia menjadi suatu kebiasaan Betul sekali Terkait dengan kegiatan P5 yang sudah kita terakapkan di SMK Negeri 1 Builali Yaitu ya, sebenarnya kita sudah merencanakan ada tiga Dalam satu tahun itu ada tiga Yang pertama adalah tema suara demokrasi Sudah dijelaskan tadi Bu Budi Yang kedua adalah bangunlah jiwa ragaku Dan yang ketiga adalah kebekerjaan Memang kita sudah satu kegiatan tema yang sudah kita laksanakan yaitu suara demokrasi Di sini nanti untuk program ini hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya anak itu nanti adalah melaksanakan pemilos Pemilos ya, pemilihan ketua OSIS ya Pemilos ini memang benar-benar kita sesuaikan dengan pemilu yang ada di negara kita Kemudian ini Pak, kita bisa melihat dari beberapa foto yang tertayang di sini ya Ini yang pertama lah, misalnya ini ada foto waktu kegiatan pemilos kemarin ya Pak ya Ini menurut, coba diterangkan Pak Eko Oke, di sini jelas pada tampilan gambar ini bahwa Kita pelaksanaan pemilos sudah sesuai dengan pemilu ya Pemilu nasional Pemilu nasional di Indonesia Itu benar-benar kita menerapkan dari segi pencoplosannya Memasukkan kartunya ke dalam bile Ada penghitungan suara Nah, di sini karakter apa yang kita dapat? Dari sini kita adalah karakter yang kita dapatkan sebenarnya banyak sekali Di antara P5 itu ya, P5 yang suara demokrasi Di sini melatih anak untuk jujur Yang kedua, dengan adanya kelompok diskusi Anak juga, apa namanya, gotong royong Bisa untuk gotong royongnya Ya, seperti itu Belajar bertanggung jawab Bertanggung jawab Ya, bukan golput ya Ini untuk pemilasnya Untuk foto yang kedua bisa kita lihat seperti ini Ini kebiasaan Ini foto saya ambil secara diam-diam, Bapak Jadi mereka tidak tahu dan saya salut seperti ini Tapi ini kita coba, dari Bu Budi Apa yang bisa kita ambil dari foto ini? Kalau kita melihat dari tayangan foto itu ya Bu Dia Ini adalah suatu penerapan pendidikan karakter Yang awalnya dari pendidikan di lingkungan keluarga Itu kan seorang, orang tua itu kan untuk jujur Memberikan contoh ya Contoh teladan yang baik kepada anaknya Nah, itu diterapkan di sekolah dengan salam ya Memberi saling dengan orang tuanya Supaya diberi kemudahan Untuk foto yang berikutnya adalah Ini, Pak Eko Ini adalah suatu budaya di SMK Negeri 1 Bu Yulali Budaya ini memang sangat bagus Ini juga akan membentuk kebiasaan Karakter siswa untuk biasa melakukan sesuatu ya Jadi, di sini yang pertama bahwa anak sendiri Masuk sekolah itu sudah dilatih Dilatih untuk apa? Saling sapa dengan Bapak Ibu Guru Oh ya, saling sapa Iya, saling sapa Di sini ditunjukkan bahwa di SMK Negeri 1 Bu Yulali Sudah melakukan masuk itu pun Harus salaman dulu dengan Bapak Ibu Guru Menghormati 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 Iya, betul sekali Ini bagus untuk karakter anak Untuk yang ini Bu Ini foto itu pada saat pagi hari Itu ada kebiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan di sini ada beberapa Seperti yang contoh yang paling sana ya Bu Itu adalah tenaga kebersihan Dan kemudian ada guru Dan juga ada tenaga kependidikan di kantor Itu melaksanakan bersama-sama Menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang dilantunkan secara sentral Dan ini pun juga secara otomatis Jadi sudah dari sentral Langsung mereka dengan posisi berdiri tegak Mereka menyanyikannya Seperti itu Nah inilah yang namanya karakternya Sudah terbentuk dalam diri kita Jadi apapun kalau sudah di sentral Sudah ada suara ini Langsung anak itu Bukan anak saja Nanti semua warga langsung otomatis berdiri Seperti itu ya Itu mungkin mereka agak terlambat mungkin ya Pak Walaupun terlambat Agak terlambat tapi dia secara otomatis Menyanyikan lagu Indonesia Raya Berarti bisa disimpulkan bahwa Sebenarnya pendidikan karakter itu Semua lini itu harus bergerak Di lingkungan keluarga Kemudian di lingkungan sekolah Dan di masyarakat kela Jadi seperti itu Oke Bu Budi Sebenarnya kita mau membahas Secara panjang lebar Sebenarnya saya punya banyak sekali pertanyaan Tetapi waktu jualan yang harus memisahkan kita Ya di obrolan kali ini Tapi untuk memberikan semangat kita selalu Pak Kita ujian-ujian dulu ya Pak Oke SMK? Bisa! SMK? Hebat! SMK? Bisa! Hebat! SMK Negeri Satu Banyolali? Luar biasa! Oke Terima kasih Bu Budi dan Bapak Eko Atas gadirannya Bisa ngobrol bareng Nanti kita bisa bertemu di lain waktu Di observasi di tema-tema yang selanjutnya Lebih menarik lagi Oke Insya Pendidikan gimana pun berada Selesaikan dengan kegiatan hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam observasi Kabrolan seputar pendidikan Votasid Selesaikan dengan kegiatan hari ini